Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution, menyebut Menteri Kelautan Susi Puji Astuti telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap ratusan nelayan lobster di Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, ratusan nelayan lobster di Nusa Tenggara Barat kini sudah kehilangan mata pencarian semenjak dilkularkannya Permen KP No. 1 tahun 2015 dan Permen KP No. 56 tahun 2016 tentang lerangan penangkapan bibit lobster bagi nelayan. Secara substansi, ada beberapa dugaan pelanggaran HAM yang ada dalam Permen ini. Pertama, ada potensi pelanggaran HAM terhadap hak atas hidup dan kehidupan. Tadi kita mendengarkan dengan adanya Permen ini kemudian mengancam sekian banyak kehidupan orang. Nah, yang kedua ada potensi terhadap pelanggaran hak atas kesejahteraan. Coba kita lihat tadi. Saat ini Komnas HAM sedang melakukan kajian serius untuk merekomendasikan pada Presiden Joko Widodo agar Menteri Kelautan mencabut atau melakukan kajian serta merevisi Permen yang telah diterbitkan agar kehidupan para nelayan kembali sejahtera. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KETTV